Tidak hanya mencintai saya, tapi mencintai anak saya, terus bisa menjaga harta saya dengan amanah, gitu. Mau ketip doa, Kak? Bang Oda, dikirimkan suami Soleh. Eh Bang Oda, langsung jawab, sama saya aja bunda. Serius jawab gitu. Assalamualaikum, selamat semuanya. Ketemu lagi di vlog Kabelai Suman, dan hari ini saya sudah bersama Narasumbar, sepasang Narasumbar yang punya cerita inspiratif. Dan ini spesial banget. Udah gak usah lama-lama, ada ya. Ada Bang Oda sama Mba Ayu. Alhamdulillah kita diundang ke tempatnya. Terima kasih loh Bang Oda. Iya, sama-sama. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Oda ini asli dari? Gaza. Dari Gaza. Tapi sebelumnya sobat ya, aku mau ngucapin Bela Sokawan dulu, karena kita baru dapat kabar ya. Kalau baru tadi malam ya Bang Oda ya? Iya. Baru tadi malam, keluarga Bang Oda syahid ya? Iya, banyak dari keluarga besar saya di area yang dekat rumah. Ya Alhamdulillah. Kita ucapkan Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Alhamdulillah. Semoga Surah Khotimaya. Amin, amin. Ya Allah Allah. Mbak Ayu kayaknya fresh banget mukanya. Ini aku penasaran, ini ceritanya itu gimana sih? Mbak Ayu, ini orang Indonesia, bisa menikah dengan orang Palestina Gaza. Kalau yang aku tahu ya, kalau orang Palestina itu sesuatu yang spesial. Karena jarang aku temuin ada orang Indonesia yang menikah dengan orang Palestina, apalagi Gaza. Itu gimana ceritanya sih Mbak Ayu? Orang Indonesia juga spesial juga. Yang benar. Ya, tapi aku pertama loh, ketemu benar-benar pasangan Indonesia sama Palestina, Gaza gitu. Ini baru sekali gitu. Itu gimana ceritanya? Jadi ceritanya itu, ya memang Allah yang sudah memplanning. Karena dari awal tidak ada tujuan sama sekali mau menikah. Jadi saya udah gak kepengen menikah lagi. Sudah stop gitu. Sudah tidak mau menikah lagi? Iya. Oh, berarti sebelumnya sudah menikah, Mbak? Sudah pernah. Jadi gak kepengen menikah, tapi di sela-sela itu saya berdoa. Jadi berdoa sama Allah, ya Allah. Jadi kalau saya seperti Hadijah yang kaya raya, dan kebetulan memang saya punya komunitas, dan memang kepengen menjadi orang atau wanita yang bermanfaat gitu. Dan kalau engkau memberikan saya suami, berikanlah seperti engkau mendatangkan Rasulullah kepada Hadijah gitu. Dan itu satu tahun lah saya berdoa itu. Dan memang sebelum saya ketemu dengan Bang Odai, saya sangat mencintai Palestina, dan itu negara Indian. Rasanya gak mungkin ya ke sana gitu. Tapi kita seluruh dunia tahu dan dengar, itu spesial banget ya, Palestina. Ada lakso di sana yang masih dijajah. Jadi setiap bulannya hasil dari dagangan saya itu memang saya untuk Palestina. Oh, disubahkan untuk Palestina. Iya, gitu. Nah, begitu tiba-tiba juga akhirnya saya dikenalkan dengan Bang Odai gitu. Ini anak Gaza, anak Palestina, coba diikut untuk dibimbing di komunitas gitu awalnya. Diundang untuk menjaga dan memberikan informasi tentang Palestina kepada mitra-mitra gitu. Oh ya, saya gak ada kepikiran sama sekali karena memang udah gak berniat menikah, dan Bang Odai masih anak-anak kan gitu lah. Ini bedanya berapa tahun sama Bang Odai sebenarnya? 15 tahun. 15 tahun bedanya. Bang Odai umur berapa? 26. 26 umurnya Bang Odai. Saya 41. 41. Persis seperti Rasulullah ya. Ya, itulah makanya. Persis banget. Ya Allah, waktu pertemuan sama Bang Odai itu bener-bener saya merinding banget. Ya Allah, itulah. Kita harus berhati-hati dan dengan doa itu harus punya doa yang kualitas. Gitu. Dan bener-bener tidak menyangka saat Bang Odai saya undang ke kantor di Jakarta. Sekali bertemu, terus pertama perkenalan, yang kedua bertemu di kantor Jakarta untuk mengisi mitra-mitra. Setelah itu, kita gak ketemu lagi ya Bang? Iya, hampir 7 bulan. 7 bulan kita gak ketemu, sama-sama sibuk. Komunikasinya hanya setiap bulan saja, karena saya setelah kenal sama Bang Odai, ada yang merekomendasikan untuk bulanan Palestina, silahkan melalui Bang Odai. Karena ini tidak dipotong dan disalurkan 100%. Gitu. Pada saat itu memang Bang Odai sudah di Indonesia? Udah di Indonesia? Ya, sudah di Indonesia sekitar 3 tahun. 3 tahun kerja atau? Iya, kerja gitu. Awal-awal masih di sini untuk dakwah ya, untuk Palestina gitu. Dan tidak ada rencana untuk stay memang di Indonesia. Jadi rencananya mau kembali lagi ke Palestina, tapi setelah 2 bulan sudah ditutup jalur Rafah, jadi saya tidak bisa pulang, gak bisa kemana. Karena itu Mas, Covid. Iya. Oh, berarti ini 2 tahun yang lalu ya? Iya, jadi Bang Odai sudah mau pulang ke Palestina, tapi Covid tidak bisa, itulah rencana Allah. Itu jalan. Nah, disitulah kita bertemu. Oke, setelah itu ternyata gak bisa pulang Bang Odai. Iya, saya sudah memutuskan, mau stay di Indonesia, dan sudah belajar bahasa Indonesia juga, sama teman-teman saya yang ada, sahabat saya di beberapa wilayah di Indonesia, Alhamdulillah, di Jawa Timur, dan Jakarta, di Kalimantan juga. Jadi saya saat itu jalan-jalan banyak di Indonesia. Dapat banyak yang saya belajar, Alhamdulillah, bahasa, sudah mengerti budaya orang Indonesia juga, dan saya sudah jatuh cinta sama Indonesia. Akhirnya stay di Indonesia. Dan Alhamdulillah, hampir 1 tahun sudah bisa bahasa Indonesia, minima komunikasi saja gitu. Sudah bisa komunikasi. Iya, habis itu 2 tahun lagi, saya bertemu dengan istri saya tercinta. Alhamdulillah. Kita lanjut yang tadi tuh, kan? Akhirnya kan nggak ketemu apa? Kita ketemu pertama perkenalan, dikenalin. Terus yang kedua, Bang Odai langsung saya undang untuk datang ke kantor saya, untuk mengisi, dan kebetulan Bang Odai juga Hafiz Quran, jadi korik juga, jadi untuk mengisi di depan mitra-mitra juga. Setelah itu kami udah nggak bertemu lagi, ketemu setiap bulan untuk hanya saya donasi untuk Palestina. Hanya hubungan sebatas donasi aja gitu ya? Donasi aja. Nah, tepat pada sekitar 7 bulan tidak bertemu, datanglah Idul Adha. Nah, Idul Adha saya juga kurban di Indonesia, juga di Palestina juga, saya mengirimkan kurban di sana. Nah, terus Bang Odai bertanya kepada saya, masih panggilnya Bunda. Bunda kan selama ini, donasi ini bantu Palestina, tapi kok nggak pernah sih minta doa apa gitu sama orang Palestina. Saat ini Bunda mau doa apa, saya sampaikan sama rakyat Palestina. Karena orang-orang Palestina itu, nama saya, wajah saya sudah familiar di sana gitu. Yaudah, doain aja. Titip doa, semoga Allah mengirimkan suami yang solih, yang bukan tidak hanya mencintai saya, tapi mencintai anak saya, terus bisa menjaga harta saya dengan amanah. Gitu. Titip doa ke? Bang Odai. Dikirimkan suami solih. Eh, Bang Odai langsung jawab, sama saya aja Bunda. Serius jawab gitu? Benar Bang Odai? Benar. Gimana ngomongnya? Sebenarnya Bang Odai memang sudah ada rasa? Iya, sudah dari Allah SWT. Jadi saya itu enggak rencana juga, tidak berpikir sejauh itu, langsung tiba-tiba saya ngetik. Udah, saya sama saya. Harus berani. Apa yang disukai kok sama saya Aida? Apa yang Bang Odai sukai melihat Bunda lagi kan? Melihat Bunda Aida. Ya, saya itu kenal dua kali, hanya dua kali. Bertemu dua kali, yang pertama di Depok, dan yang kedua di Jakarta kan, di kantor. Dan masih juga menjaga komunikasi, karena saya biasanya kirim berita ke teman-teman saya, tentang Palestina gitu, supaya menupdatekan informasi saya gitu, termasuk istri saya. Tapi masih menjaga komunikasi, karena saya beberapa kali kirim bantuan lewat saya ke Gaza, saya yang sampaikan. Dan saya itu melihat di istri saya karakternya sangat baik gitu, saya sangat suka gitu. Dan orangnya baik juga, dan orangnya ramah. Jadi saya, apa namanya, ya jatuh cinta gitu. Akhirnya saat, tapi, jujur ya, awal-awal itu tidak ada rasa apa-apa, maksudnya, cuma selatur rahim saja, dan menuju ke, berkunjung ke kantor gitu. Setelah beberapa kali kita berkomunikasi lewat WA, dan itu tidak ada apa-apa, cuman tentang Palestina, tentang informasi, tentang bantuan gitu. Setelah saya, minta doa, mau doa apa gitu, Allah Azrajal, kayak ada feeling di hati saya gitu, ini cocok gitu, sama saya, dan langsung, langsung aja, ketik aja, sama saya aja. Ngomong atau? Ngetik-ketik. Nah, respon saya ketawa. Ini bener nggak sih? Oday, saya gitu. Oday, gila. Kamu jangan main-main, saya gitu. Kamu masih anak-anak ya, saya gitu. Udah, ngomong yang lain, gitu. Tapi, Mbak Oday menjawab, enggak bunda, saya tidak PHP, gitu. Sampiri, berharapan falso. Tidak PHP. Terus, saya masih, terus akhirnya segini, Oday, kamu masih anak-anak gitu, kamu usia berapa? Kita ngobrol di situ, kamu usia berapa? gitu. Saya usia tahun 97, usia berapa waktu itu ya, Bang? Usia 20? 24. 24. Mau 25. Saya bilang gitu, Ya Allah, Oday, kamu masih anak-anak gitu. Terus, disitulah banyak ngobrol, saya masih, saya sama sekali nggak ada rasa. Karena, yaudah, udah pengalaman, dan udah nggak kepengen nikah lagi. Tapi, yang membuat saya, terketuk, ketika Bang Oday bilang, tidak apa-apa, Bunda? Seperti Hadijah dan Rasulullah. Disitulah, saya langsung diem, terus saya nggak jawab, WA-nya lagi. Saya langsung ingat doa saya. Gitu, tak gitu. Ya Allah, beberapa kali, saya memberikan, terus Bang Oday, karena saya nggak jawab, gitu, saya nggak jawab, Bunda maaf, jangan marah, gitu. Dan ada beberapa kata, itu masih bahasa Google. Bahasanya bahasa Google, karena Bang Oday, iya, karena Bang Oday masih belum, karena baru belajar, jadi, tidak bisa maksimal. Bunda, jangan, jangan khawatir, walaupun, usia saya masih muda, otak saya besar, gitu. Jadi, itu bahasa Google, kan, otak saya besar, gitu. Maksudnya, dewasa. gitu. Jadi, berusaha meyakinkan saya, akhirnya saya kasih beberapa, beberapa tes ya, beberapa tes, dan beberapa syarat lah, gitu. Dan step by step, Bang Oday sudah melewati semua, itu pun saya masih belum bisa menerima. Saya berpikir, aku belum tahu, udah syaratnya itu apa sih? Syaratnya banyak. Jadi, satu, waktu itu saya bilang, bilang sama orang tuamu dulu. gitu, karena kan saya memahami, tidak semua orang tua, bisa menerima, kondisi, saya, apalagi anak, anak yang, Masya Allah, masih muda, ganteng, Hafiz Quran, ya. Terus siapa yang, nggak ini ya. Jadi, syaratnya harus jujur, ngomong sama orang tua. Waktu itu Bang Oday kan bilang, saya nggak bilang sama orang tua, nggak apa-apa, karena ini, keputusan saya, gitu. Tapi tidak. karena saya punya pengalaman rumah tangga, jadi, kalau mau bagus, bawa awet, ngomong sama orang tua. Itu ternyata sudah, akhirnya memberikan bukti, ngomong sama orang tua, dan orang tua akhirnya, memberikan, sepenuhnya keputusan kepada, Bang Oday. Nah, terus yang kedua, saya bilang bahwa, saya punya anak, kamu bersedia mencintainya, gitu. Dia bilang bersedia, karena anak saya adalah anaknya dia, gitu. Terus saya bilang, saya punya bisnis, kamu bersedia bersama saya, dengan amanah, gitu, dengan jujur, penuh tanggung jawab, bersedia, gitu. Tapi, itu kan semuanya kata-kata. Nah, akhirnya, ujung dari akhir itu, jadi, memang saya memberikan syarat terakhir, di sebuah tulisan. Jadi, harus ditanda tangan, nih. Dan itu, Bang Oday, bahwa, saya hanya mau meyakinkan, Bang Oday menikah dengan saya, karena memang, cinta, lillah, rasa dari Allah, atau memang karena melihat, harta saya, Betul, betul. Tapi, Masya Allah, sampai detik ini, ini, Masya Allah, amanah, dengan harta saya, dan juga, sama anak saya, sangat, sangat mencintai, dan sangat memuliakan saya, sebagai istri. Berarti, umurnya sama anak, Mbak Ayu, berapa tahun? Kaisa, 2011. 2011. Umurnya berarti, sekarang, 2011 tuh, 15 tahun, berarti. 15 tahun, lebih muda. Jadi, sebelum menikah, Mbak Ayu, sudah ada anak ya? Iya. Yang anaknya sekarang, umurnya berarti, usianya, 15, eh, 11. 12 tahun. 12 tahun, ya. Nah, kalau anak sendiri, Mbak, begitu, tahu, Mbak mau menikah, gimana? Awalnya, agak ini ya, gitu, karena kan memang, dia selalu ikut, perjuangan bersama saya, dari kecil, masih usia 2 tahun. Jadi, saya berjuang, bagaimana membangun bisnis, sampai, sukses, kemana-mana saya sama dia. Dia ngerasa, nanti waktuku, gimana, gitu. Terus, apakah, apakah nanti, itu gak menyakitin, bunda lagi? Gitu. Banyak, sementara, pertanyaan, yang akhirnya kita, ngobrol berdua, saya, libatkan, Allah, saya libatkan banyak hal, dan akhirnya, anak saya mengerti, dan support. dan alhamdulillah, sekarang sangat dekat, sama Bang Oday juga, gitu. Dan Bang Oday juga, banyak men-support, anak saya juga. Kalau aku tanya nih, dari Bang Oday, Bang Oday kan sekarang, usianya baru, 26 ya, 26 ya, tiba-tiba menikah, udah punya anak, usia 11 tahun. Nah, Bang Oday sendiri gimana? Belum, belum ada ini nih, belum ada, maksudnya, belum ada pengalaman, untuk menjadi seorang, ayah. Iya. itu Keisha, anaknya, anak baik sih, dan, dia juga, sangat dekat, sama saya. Saya sangat mencintai dia, dan, Masya Allah, anaknya pintar juga. Jadi, iya, saya menanggap, dia itu, anak saya, ya, dan, kita ini sering jalan-jalan, sering keluar, sama gitu, dan, Alhamdulillah, nggak lama, berapa minggu ya, sudah sangat dekat, gitu. awalnya masih, mungkin malu sedikit, dia, bule nih, apa komunikasi, tapi, Alhamdulillah, sekarang, dia, sangat dekat, sama saya, dan, saya juga, sangat mencintai dia, dia sekarang, lagi di sekolah, di pondok, sekarang. Semoga, dia sukses, insya Allah, dan, bisa, membahagiakan, orang tuanya, insya Allah. Kita juga, bangga dengan dia, karena dia, sangat cerdas. Bukan bincang banget, karena kan, Bang Ode, ini, bahasa inggrisnya, kurang, ini, spellnya. jalan-jalan di mobil, kan, bawa mobil, dari Jakarta, Solo, Jember, dia selalu ikut, kan, kita sering, bercanda di mobil, bikin, ketawa, gitu. Sangat dekat, lah, jadi, Bang Ode, sudah membuktikan, bahwa, Bang Ode, adalah, punya otak besar. Masih, masih, kadang-kadang, karena ada, beberapa hal, yang ini, Bang Ode, bisa selancar ini, ya, karena, kita 2 tahun, sudah, berumah tangga, dan terutama, sudah sering diajarkan, apa Bang? Berdebat. Kan saya, suami, istri, kita harus siapkan, telinga, 2 telinga, Bang Ode, istri, yang 15 tahun, lebih tua, berarti, menuntut, Bang Ode, itu harus, lebih dewasa, dong, ya, gitu, ya, biasanya, kalau berdebat, itu, Bang Ode, cara, untuk, menanggapi, istri, itu, bagaimana? Cara apa? Menanggapi, itu, merespon, Aida? Merespon. Ya, awal, jujur, ya, awal, masih, baru nikah, sampai, 6 bulan, 6 bulan, masih, saya, kalau bilang, kaku, gitu, masih, belum mengerti, karakternya, perempuan, itu, gimana, gitu, tapi, lama-lama, saya belajar, ya, dari, istri, saya juga belajar, dia, dia, sangat sabar, juga, beliau, sangat sabar, kasih tahu, ke saya, ini, perempuan, seperti itu, sering, share, di IG, ke saya, itu, konten, tentang, suami, istri, dibalas lagi dong, dibalas lagi ini loh, jarang ada yang membela suami, nanti aku kirim, nanti aku kirim, nanti aku kirim, nanti aku kirim, aku juga gitu sama istri, semua di pihak istri, adan, teman-teman aku kirim, ini, share kayak itu, saya mengunggu ya, aduh, sedang banget yang dapat pembela, jarang ada ini, kita ini golongan laki-laki di zalim, nanti aku kirim, pergi, Terima kasih.